Intro Kami berber untuk Anda Halo Youtuber Kembali lagi bersama saya Nek pas saya gak bisa bikin konten Ya karena sekarang kan sudah Gak pandemi ya guys Kalau pandemi kan full nganggur Saya juga nganggur Jadi kalau sekarang Saya kadang keluar kota Kadang ada kesibukan lain Jadi digantikan mas tulus Untuk bikin konten Tapi kami tetap berusaha Memberikan konten yang Edukatif Nah sekarang Mumpung di rumah Kita mau bikin konten apa Soal Bis dan rem Yang masalah rem kemarin Sudah selesai Masalahnya sudah berakhir dengan baik Nah sekarang Mungkin teman-teman penasaran Bis itu kalau misalkan remnya blong Itu sampai seberapa jauh sih jalannya Nah ini kita akan coba Kecepatannya ini barusan saya coba Gak usah Gak usah Kenceng-kenceng 20 km Tapi karena ini Bobotnya besar Glindingnya itu lama Jadi nanti kita akan coba Jalan 20 km per jam saja Lalu Gimana kondisinya kalau Dikopling Karena kadang-kadang Kalau buat teman-teman yang Mungkin panik atau apa Malah dikopling Jadi pray kan Jadi Atau kalau misalkan kondisinya lost itu Dia jalannya akan berapa jauh Kemudian kita akan lihat Kalau misalkan Gak direm Tapi Personnelnya tetap masuk Dia akan berhentinya berapa jauh Kemudian Kalau kita rem Pakai Handbrake saja Itu berapa jauh Lalu kalau pakai Rem Aktif Itu Berapa jauh Kalau dari 20 km Di rem aktif Pasti cepat sekali ya Dan untuk pengetahuan teman-teman Kalau rem aktif Artinya apa Rem depan Kanan-kiri Dan belakang kanan-kiri Itu aktif semua Berarti 4 roda itu Akan berusaha nge-rem Sedangkan kalau handbrake Itu cuma Pakai rem belakang 2 Kanan-kiri Dan itu Kekuatannya Cuma ada kekuatan di pairnya Jadi kalau airbrake Itu Dia niup Untuk menggerakkan tuas Ya Nah Handrake nya Maenya gimana Kebalikannya Itu ada pairnya Yang kalau misalkan Anginnya kempes Itu akan Pairnya itu Menghantam tuasnya itu Nah Supaya Bisa jalan Maka anginnya harus ngisi Supaya Pairnya itu ketekan Jadi tuasnya Perai lagi Tapi sebaliknya Nanti kalau rem aktifnya Dinyalain Itu ada Tekanan angin yang Ngantem tuasnya Di keempat roda Gitu ya But if you want Kalian kita rata-rata Butuh penjelasan ini Pengen ngeliat Aslinya kan Langsung kita coba yuk Oke guys Ini kita akan pakai Mesin Chasis Mercy Tahun 2005 Jadi ini masih Yang setir tampah guys Karena Unitnya kita yang Buat bar-bar Sudah habis Itu Nah ini bisa dilihat Ini bisa dilihat Sini Bentar Ini anginnya Ada di 8 bar 6 7 8 7,5 berarti ini Ya kan Di 7,5 bar Dia sudah bisa jalan Ini yang remnya Belanda tak operasikan Nah dioperasikan Kita lihat ini turun Atau enggak ya Kok masih belum turun Ini berarti Anginnya di handrem Kosong Dia ngunci ini Ya kan Nah sistem keamanannya Dimana Kalau Mesinnya Apa Kompresornya Nggak bisa penuh Dia enggak bisa balik Ini kita akan balikkan Sekarang ya Nah ini dari 8 Coba dilihat Dari 8 Dia akan turun harusnya Nah turun tuh Turun setengah bar Itu Ya Nah ini kalau digas Dia akan nabung angin lagi Bentar Kita coba lihat Nah Dia kalau digas ini RPMnya tinggi Ini nabung angin Sampai ke 8 bar lagi Oke Itu ya Nah sekarang kita akan Coba Apas loh ini Loh 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 Speedometer Ini Ini Mas Tulus ikut berkorban Berkorban handphone loh ini loh Karena speedometernya mati Jadi saya lihatnya yang sini Ya Nah coba Isu-isu kemeringet loh guys Nggak pek konten kalian Ini berarti dari sini Muter ke sana ya Orang murup ya Ini langsung 17 Hah 17 Oh lah kok banter temen ya Ternyata Oh iya Nah ini disini emang dibanteri Ini udah 15 kecepatannya 16 17 19 Nah ini kita stabil di 19 20 Ini tak Loh Wih Tiba-tiba Tentu Wih Tapi tadi Loh Kira-kira Disitu ya guys Itu Nah ini udah Ini masih kecepatannya Sama 18 17 Turunya pelan ini Karena apa Bobotnya besar Ini tak kopling ini Coba bayangin Kalau Tiba-tiba nyeplot semua Ini netral kayak gini Memang Kadang-kadang Ngirecolar Tapi medeni banget guys Karena ini Coba lihat Dari sana Kalau belum Netral Ini masih bisa jalan Basenya ini Sejauh ini loh Sampai berhenti Ini masih 5 km per jam 4 Dan berhenti Ini kira-kira Blep 2 1 Blep Berhenti dia Loh Sampai mati Berhentinya Oke teman-teman Jadi kalau misalkan Ada apa-apa Itu Jangan dikopling Atau malah Di netral Oke itu Bahaya banget Bayangkan Dari sini tadi Kecepatan 20 km per jam Kira-kira Ya kan Kalau Lebih kurang ya Misalkan 21 atau 19 Tapi tadi Dilos dari sini Mulai dikopling Ini bisa Bayangkan Anda Basenya masih Gelondong itu Muter di sana Muter 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 Berhenti di sini Ini Mungkin 100-200 meter Masih jalan 100-200 meter Jaraknya masih jalan Sampai dia Benar-benar berhenti Itu tanpa Di rem Tanpa di apa-apa Oke Nah sekarang Kita akan coba Kalau misalkan Remnya nyeplos Ya kan 20 km per jam Lalu Kita diemin aja Pakai gigi aja Di gigi yang Terakhir itu Sedidiemin aja Kita akan lihat Berhentinya dimana Yuk Oke Kita akan maju lagi Muter lagi 20 km per jam Di sini Gasnya akan talorot Lalu Jalan Sampai mati Ya kan Kita akan lihat Seberapa Besar Ini Nol ya Langsung gas Ini kecepatannya Pelan-pelan Banget ini Cuma 15-16 Tapi nanti di sini Kita gas Ini tidak boleh ya Nyetir sama pegangan pun Kalau Anda melihat Ada driver kami yang Sambil leponan Inbox ke saya Nah ini tagas ya Biar mencapai 20 Ini sudah 18 19 21 ini Kita lepas Ini kalau Giginya masuk Wah ini bentar banget Sudah berhenti nih Bentar lagi Kelesek mati Waduh Ini berarti Kalau Ramenya nyeplos Mesinnya Nggak mati 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 Untuk mati Guys Kalau Nggak mati Jalan terus Tapi kecepatannya Pelan Harus Ganjol Itu baru Berhenti Gitu ya Jadi Kita akan lihat Kondisi realnya Seperti apa Oke Nah ini teman-teman Ini matinya di sini Ya kan Tadi Kecepatan 20 Saya lepas Gasnya di situ Jadi benar-benar Nggak di kopling Nggak dineternalkan Dia akan gelondung Sampai sini Nah ini kira-kira berarti Bisa Ngurangin setengahnya Berarti Kalau dimasukin giginya Itu Berkurang Bisa berkurang 2 per 3 Berarti ini kan tinggal 1 per 3 Jaraknya Ya berarti kalau misalkan Ada apa-apa Sama sistem rem Usahain Nitralin Tapi emang kalau misalkan Kecepatannya agak tinggi Kita belum punya track Untuk nyoba Kalau misalkan Dari gigi 3 atau 4 Ya kan Terus remnya ada problem Itu kita bisa Nggak turunin Ke gigi 2 Lalu ke gigi 1 Hingga berhenti Itu kita belum punya tracknya guys Kalau teman-teman ada yang punya track Untuk nyoba Kita tinggal diundang Kita berangkat Ya Oke sekarang kita akan coba Pakai hand rem Ya nanti kita Jalan lagi sama 20 km per jam Lalu di titik sana Saya akan ngelepasin hand remnya Eh hand remnya diaktifkan Gitu ya Yuk Aduh Ini kita akan muter lagi Yang ketiga Nyoba Pakai hand rem ya Nanti ya Kok angin lho Mutong ini Wah ini segi gigi 3 Nah Alah mati Coba kita lihat ini bisa mencapai kecepatan berapa disini ya Oh ini 28 lho 29 30 km per jam Lho Kalau kita sudah sadar bahayanya Tidak mungkin mainan di jalan guys Jadi ini langsung ya Ini 20 km per jam ya Terus kita 20 km per jam ini siap-siap Pak Rem 20 lho Wah cepet banget Sampai mati kelesak Wah cepet banget Ini deket banget guys Jadi ini di hand rem yuk Wah Sayang banget Tidak ada kamera luar ya Kita ya Tidak Tidak ada kamera luar Ini pasti Gesut ini bannya Ini ada tapaknya nih Ini dari sini nih Ini mulai dari sini nih Ini ada bekas keseretnya nih Gitu Ini disini kan batunya masih putih Begitu disini kan batunya ini udah hitam nih Kegesek dia Nah terus bannya mungkin cuil lagi Ada cuilan bannya ini Itu Ya wes Tombok sidri ini Kita akan Lihat ini deket sekali ya Dari Saya tadi Mencapai 20 kan disini Gitu Tadi hand remnya tak lepas Memang gak langsung joss Ternyata Sempat ketahan sedikit Jadi mungkin remnya dari sini Tapi ini Deket banget Ya Kalau misalkan ini tak rem Pasti lebih deket lagi Kalau misalkan 20 km per jam Tak rem Tau kemana juga bawah ya Dari luar Sing Terakhir ya Oke kita akan lihat ya Dari luar Kalau yang pakai 4 rem Gimana Seperti apa Dari luar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati